Organisasi sepak bola dunia FIFA akan mengaudit ulang kesiapan seluruh stadion yang akan digunakan pada ajang Piala Dunia U20. Jika ke-6 stadion dinyatakan tidak siap, maka FIFA bisa membatalkan penggunaan stadion tersebut. 27 Maret mendatang FIFA berencana mengecek ke-6 stadion yang akan digunakan untuk ajang Piala Dunia U20. Mulai dari kondisi lapangan pagar pembatas, tribun VIP, tempat latihan, serta beberapa fasilitas penunjang lainnya. Sebagai panitia penyelenggara Piala Dunia U20, akhir pekan ini PSSI akan menyinjau kesiapan seluruh stadion yang akan menjadi venue Piala Dunia U20. Ke-6 stadion tersebut adalah Stadion Gelora Bung Karno Jakarta, Stadion Gelora Sriwijaya Palembang, Stadion Manahan Solo, Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Stadion Iwayandip Tagianyar Bali, dan Stadion Sijalak Harupat Bandung. Di lapangan pertandingan, dan di masing-masing kota ada 4 lapangan latihan, ini akan diaudit ulang tanggal 21 sampai 27 Maret oleh FIFA langsung. Dan yang mengejutkan buat saya, ada catatan dari FIFA, FIFA berhak mendrop 6 lapangan pertandingan, kalau memang tidak siap menjadi 4.